Uefa sudah mengumumkan tiga pemain yang jadi kandidat pemain terbaik Uefa 2019. Cristiano Ronaldo dan lainnya masih akan ditantang Versio Vendige. Pengumuman itu dilakukan, Kamis, 15 Agustus 2019, malam WIB. Pemenang akan dipilih oleh perwakilan 80 tim peserta Liga Champion The Musim lalu dan juga jurnalis dari 55 negara anggota Uefa. Seperti biasa, Ronaldo dan Messi selalu masuk dalam daftar kandidat pemain terbaik setiap musimnya. Untuk kali ini, back Liverpool Vendige akan coba menyetop dominasi keduanya. Vendige berperan besar mengantar Liverpool juara Liga Champions dan juga finish runner-up Liga Inggris. Gawang Liverpool bahkan cuma kebobolan 22 gol sepanjang musim lalu. Dia juga baru membawa Liverpool juara Piala Super Eropa. Sementara, Messi meski disingkirkan secara dramatis oleh Liverpool di semifinal, tetap masuk kandidat mengingat dia adalah top scorer Liga Champion The Musim lalu dengan 12 gol. Ronaldo memang tidak begitu bagus prestasinya di kompetisi ini musim lalu. Dia gagal membawa Juventus melaju jauh setelah disingkirkan Ajax Amsterdam di perempat final. Ronaldo sendiri mencetak 6 gol. Tapi di Serie A, Ronaldo membuat 21 gol dan dipilih sebagai pemain terbaik usai membawa Juventus juara Liga untuk 8 musim beruntun. Ronaldo, yang sudah memenangi award itu 3 kali, tidak pernah absen dari daftar nominasi sejak diperkenalkan UEFA pertama kali pada 2011. Di sektor putri, tiga nominasi disapu bersih perwakilan Olympic Way Lion. Kandidat pemain terbaik terdiri atas ada Hegerberg, striker, Lucy Bronze, Beck kanan, dan Amandinehri, gelandang. Hegerberg merupakan pemain yang kali pertama menerima penghargaan Ballon d'Or untuk wanita pada tahun lalu. Pengumuman pemenang penghargaan bergengsi tersebut bakal digelar di Monaco pada 29 Agustus bersamaan dengan undian fase grup Liga Champions.